Sungguh indah kemurahan Tuhan yang boleh kita rasakan hari demi hari pas hari jalan bersama dengan Tuhan oleh sebab itu pada saat pagi hari ini kembali kita mau datang ke hadirat Tuhan ucapkan-ucapkan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan sebab itu bersama dengan istri dan kedua anak kami menyapa Bapak Ibu Gembala dan seluruh rumah Tuhan yang hadir Shalom Selamat pagi Puji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan di tempat ini karena Dia lah Allah yang layak dipuji, disembah tetap Allah yang layak kita tinggikan tempat ini kita datang menghempiri tahta hadirat Tuhan nyatakan Engkau segalanya bagi kehidupan kami ya Tuhan betapa ajaib dan dasyatnya perbuatan tanganmu dalam hidup kami terima kasih betapa asyat Engkau Tuhan pencipta segala yang ada dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan tak terselami pikiranku tak terukur panjang setiapu dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan betapa dasyat Engkau Tuhan pencipta segala yang ada pencipta segala yang ada dulu sekarang sampai selamanya Selamanya hanya engkau Tuhan Tak terselamik pikir aku Tak terukur panjang setiamu Dulu sekarang Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Kusembangkan Yesus Hanya engkau Alah di hidupku Tidak ada yang lain Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Selamanya engkau Tetap alam Walau dunia Semua berkunca Tak tergoyangkan Kau tetap alam Kemuliaan Tuhan Boleh nyatakan tempat ini Karena dia hanya Allah yang layak Dan tetap selamanya yang menjadi pusat penyembahan kita Bersama kita bangkit berdiri Kita mau pilih tata kemurahan Tuhan Kemuliaannya boleh mengupi setiap kehidupan kita pada saat Pagi hari ini Kembali kita naikkan pujian dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan Betapa dasyat engkau Segala perbuatanmu dalam kehidupan kami Betapa dasyat engkau Tuhan Pencipta segala yang ada Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Tak terselami pikiran Tak terselami pikiranmu Tak terukur panjang setiamu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan 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 Tak tergoyahkan Tak tergoyahkan Kau tetap Aku sempat Kusempakan Yesus Hanyangkan Kau di hidup kami Teramat baik ya Tuhan Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya kau Tuhan Tidak ada yang kau tetap Walau dunia Semua berpunca Terima kasih Biar musik saja mengalumkan pujian Kita hampiri tata Tuhan Pujian musik saja Haleluya Kau baik bagi kami ya Tuhan Segalanya dalam hidup kami Selamanya kami menyembahmu Tidak ada yang kau Allah yang layak Selamanya kami menyembahmu Selamanya kami meninggikan engkau Selamanya kami menyembahmu Selamanya kami menyembahmu Kau tetap Allah Kau tetap Allah Katakan Kusemaan Yesus hanya kau alami hidupku Jadi yang lain hanya kau menyelam kau tidak Semuanya kau tetap alam walau dunia Semua bergonca Tak terbayakan kau tetap alam Lebih dalam lagi katakan ku sembah Ku sembah engkau Yesus Hanya kau alami hidupku Tiada yang lain hanya kau Selamanya kau tetap alam Walau dunia semua bergonca Tak terbayakan kau tetap alam Sekali lagi saya rindu dengan sungguh Ku sembah Ku sembah engkau Yesus Hanya kau alami hidupku Tiada yang lain hanya kau Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Semuanya kau tetap alam Walau dunia semua bergonca Tak terbayakan kau tetap alam Kau tetap alam Kau tetap alam Haleluya Kemuliaan bagimu ya Tuhan Kemuliaan hormat pujian Syukur bagimu ya kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Karena kemurahanmu terus dinyatakan dalam hidup kami Hari lepas hari minggu lepas minggu Bulan lepas bulan terus kami Berjalan bersama dengan engkau Perkenananmu yang membuat kami Tetap berharga di matamu ya Tuhan Oleh sebab itu tidak Ada yang lain selain kami menyembah Engkau yang tetap Allah Dalam hidup kami Oleh sebab itu layakanlah kehidupan kami Datang mengampiri tata hadiratmu Berkati setiap kehidupan kami yang melayani Engkau imam-imamu ya Tuhan Dari para penerima tamu Para pemain musik Operator sound LCD Baking vokal Sampai ambamu yang mempunyai pujian penyembahan Kami semua ditandai oleh daramu Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan Engkau hadir dan bertata di atas pujian penyembahan kami ya Tuhan Hingga sampai firmanmu boleh dinyatakan pagi hari ini Semakin menguatkan kami Menjelang kedatanganmu yang kedua kali ya Tuhan Terus kami tetap dalam lindungan tangan kasihmu ya Tuhan Tak biarkan kami ya Tuhan untuk lari dari hadapanmu Tak satupun kami yang tinggal ya Tuhan Semuanya boleh dalam genggaman kasihnya Tuhan Oleh sebab itu Biarlah firmanmu yang disampaikan lewat hambamu Bapak Gembala kami Tuhan pakai lebih hari lebih indah Setiap ayat yang dibukakan boleh membuka mata rohani kami Terus melihat kebesaran firmanmu Dan siap untuk rela dikoreksi dalam kehidupan kami Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik Menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Kami berdoa juga ya Tuhan Oh Tuhan untuk umatmu Yang juga masih dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan menibahkan dengan segala baik Sehingga umatmu juga boleh bersama-sama dengan kami tempat ini Memuji memuliakan namamu Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Jikalau ada roh setan roh pengeluh di udara Bahkan roh main-main roh bebal Roh acu-tacu melawan firmanmu Pada saat pagi hari ini kami bersatu hati mengusirkannya Hanya dalam nama Yesus Darah Yesus berkuasa Darah Yesus menyucikan Roh kudus boleh berdiam dalam hidup kami Sehingga kami melihat engkau hadir Bertata Bahkan engkau mampu menguatkan kehidupan kami yang lemah Menyembuhkan kami yang sakit Memulihkan segala beban masalah kami Sehingga kami engkau angkat ya Tuhan Menjadi kepala dalam segala hal Kami percaya Tuhan berkatmu mengalir atas kehidupan kami pagi hari ini Sehingga kami pulang memperoleh berkat yang baru Memperoleh hadirat yang baru Urapan yang baru Sehingga kami boleh semakin hari semakin kuat dalam Tuhan Kami bersyukur Juga yang ada di pasar empat Tuhan berkati Hambamu yang melayani disana Tuhan menolong Mengurapi setiap umatmu Sehingga umatmu disana juga boleh bersuka cita Memuji memuliakan dan mendengarkan firmanmu Tuhan Hanya itulah suka cita kami datang kepadamu ya Tuhan Tidak ada yang lain kami bawa korban ucapan syukur kami kepada Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Gereja-gereja sekitar kami Kota Tanjung Mulia hingga kota Medan sekalipun Bahkan di Indonesia dimanapun berada Tuhan juga melawat umatmu Terima kasih Bapak yang baik Kami mulaikan ibadah kami Dengan rasa ucapan syukur Dan hormat atas keagungan kebesaranmu Tuhan Dalam nama Yesus Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini Amen Selakan duduk Bapak Ibu Puji Tuhan Karena kemurahan Tuhan Yang selalu menolong kita Hanya dia yang menjadi jawaban dalam hidup kita Lewati masalah Pergumulan melewati Apapun yang namanya pergumulan Hanya Yesus yang tetap menjadi jawaban hidup kita Ada amen Ada amen Hanya dia yang menjadi jawaban Hanya dia yang menjadi kekuatan Karena dia sumber jawaban dalam hidup kita Kita naikkan pujian ini Jawaban hidupku Meskipun tak ku mengerti Segala Apa yang ada dalam hidupku Namun tetap ku yakin Engkau yang menjadi sumber jawaban dalam hidup kami Seskipun tak ku mengerti Apa yang ku alami Namun ku yakin Tuhan punya Rancangan terbaik Pertolongan Datang darimu Datang darimu Yesus yang ku percaya Yang tak mungkin bagimu Yang tak mungkin bagimu Semua mungkin bagimu Hanya Engkau Mela jawaban hidupku Yang tak pernah ku lihat Dan tak pernah ku pikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Yang tak mungkin bagimu Semua mungkin bagimu ya Tuhan Yang tak mungkin bagiku Semua mungkin bagimu Hanya engkau lah jawaban hidupku Yang tak pernah kulihat Dan tak pernah kupikirkan Itu yang Tuhan sediakan Itu yang kau sediakan bagimu Kita belajar pujian, menaikkan pujian dari awal ke awal Meskipun Meskipun tak ku Mengerti Apa yang ku alami Namun ku yakin Namun ku yakin Tuhan punya Rancangan terbaik Berkolomanku Datang darimu Yesus yang ku percaya Meskipun Meskipun tak ku Memerti Apa yang ku alami Namun ku yakin Namun ku yakin Tuhan punya Rancangan terbaik Pertolonganku 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 Datang darimu Yesus yang ku percaya Yang tak mungkin Yang tak mungkin bagimu Semua mungkin bagimu Semua mungkin bagimu Hanya engkau Tuhan jawaban hidupmu Amin Dan tak pernah ku lihat Dan tak pernah ku lihat Itu yang kau sediakan Itu yang kau sediakan Bagiku Yang tak mungkin bagiku Yang tak mungkin bagiku Semua mungkin bagiku Semua mungkin bagiku Terima kasih Hanya engkau Tuhan jawaban Hidupku Yang tak mungkin bagiku Yang tak mungkin bagiku Yang tak pernah ku pikirkan Itu yang Tuhan sediakan Itu yang ku sediakan Bagiku Bagiku Jemaah Tuhan saja Hidupku Hidupku Setiakan Setiakan Seberapa besar Pengorbananmu Sepanjang tahun ini Kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan Dia teramat Dia teramat baik Dia teramat Hidupku Dia menjadi sumber jawaban dalam hidupku Hidupku Saya mengimkle Yang tak pernah ku lihat Dan tak pernah ku lihat Yang tak pernah ku lihat Hai bagi tujuh naikkan tangan kepada Tuhan katakan yang tak mungkin yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagiku hanya engkau berjawab hidupu lima pasir Tuhan yang tak bersatu lihat dapat menanggungi kita itu yang kau sebiarlah bagiku yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan amin itu yang tak sedia bagiku yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan itu itu yang kau sediakan bagiku bagiku ada amin sepanjang tahun ini yang sudah terima berkat Tuhan dia selalu menyediakan yang terbaik bagi kita saksikan depan mungkin ada kita naikkan puji ini kembali hanya piano saja yang tak mungkin yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagiku yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagiku ruang kesaksian kami buku hanya engkau lah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan itu yang kau sediakan bagiku amin terima kasih buat pujian ini sungguh membuatkan saya sebelum saya bersaksi terlebih dahulu saya menyapa Bapak Gembala dan juga Tante dan juga Jemaah semuanya Shalom terima kasih buat Tuhan bagaimana Tuhan melawat keluarga saya kami ada saat ini semua berkat anugerah Tuhan yang saya saksikan saudara kasih bagaimana saya berjuang untuk keluarga saya biar kami tetap di dalam Tuhan karena sebagian keluarga kami enggak di dalam krismati saudara kasih mereka semua di Katolik terima kasih buat Tuhan yang selalu menguatkan keinginan saya yang membuat saya semakin diberkati semakin rendah hati di hadapan suami terlebih mau takut akan Tuhan terima kasih buat doa Om dan Tante yang selalu menduakan kami teruslah kami bawa dalam doa Om dan Tante biar kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan keluarga yang mengendalkan Tuhan inilah keinginan saya yang paling utama biarlah kami tetap kami suami istri keinginan saya tetap di dalam Tuhan yang kedua saudara kasih bagaimana perjuangan mertua saya selama 78 tahun karena karena mertua saya ini mertua laki-laki saya mertua laki-laki menikah lagi sama buru purba tapi masuk muslim jadi itulah perjuangan kami saudara kasih bagaimana mertua perempuan ini terus berjuang untuk membesarkan adik-adik kami keluarga dari suami saya sampai Tuhan bekerja di dalam keluarga kami bagaimana keluarga kami memang sampai sekarang bahagianya sebenarnya sekalipun dua agama tapi terima kasih buat Tuhan kalau hari serabu itu mertua saya masuk ke rumah sakit saudara kasih yang perempuan terus sudah saya masuk ke rumah mertua saya masuk ke rumah sakit saya tahu dari adik saya Kak kalau mama masuk rumah sakit Imelda katanya kenapa inang padahal inang nggak apa-apa namanya sakit tua pasti itu kan saudara kasih udah semua komplikasi sebenarnya mertua saya ini kami langsung ke rumah sakit Imelda saudara kasih sampai di sana mertua saya lemas lemas nggak bisa lagi apa kalau ngomong bisa tapi sesak semua sampai malamnya datang dokter diperiksa-periksa dibawa di apa di WSG bawa dahak mertua kami ini udah banyak di dalam sampai disedot sampai dua botol aku yang besar itu pantasan lah mertua kami ini kan sesak terus jadi sudah itu siap sorenya di apa disedot tiba-tiba mertua kami drop saudara kasih sampai kami dipanggil di satu-satu ke rumah sakit sampai kami di rumah sakit tahulah yang namanya panik kan anak-anaknya jadi kalau saya tenang aja sama Bapak Nedi jadi sampai rumah sakit inang berdua dulu kita ya nang dia bilang datang inang itu mulai tadi gak ada anakku yang bilang gitu katanya terima kasih kami mertua kami ini gak tahu berdua sama sekali kami ajari kami berdua sama Bapak Nedi kami ajari berdua Tuhan kami ajarilah mertua kami ini berdua kalaupun memang rencana Tuhan yang terbaik buat mertua kami ini udahlah biarlah rencanamu Tuhan kami bilang jadi sesudah kami berdua kami pulang dari sana saudara kasih jam 11 malam hari Kamis pagi-pagi mertua saya hari Jumat jam 8 pagi sudah dipanggil Tuhan kami memang sangat berdua seorang ibu yang kami kasihi meninggalkan kami saudara tapi karena ini sebenarnya yang terbaik buat mertua kami terlalu tersiksa dia karena selama hidupnya sekalipun dia punya suami tapi gak pernah mendampingi makanya kalau dia curhat memang sedih kali saudara kasih tetapi saya yang kuatkan mertua saya ini udah lenang berdua aja berdua bilang gitu oloy nang olok katanya jadi itulah kesaksian saya om bawa kami di dalam doa om karena keluarga-keluarga yang saya hadapi ini terlebih mertua saya karena mertua saya ini masih dibilang dukunnya sebenarnya sampai sekarang sampai semalam pun ributnya karena harta ini harta itu tapi biarlah Tuhan yang hadir dalam keluarga kami ini tadi malam udah semua mak-mak apa udah semua sekalipun mertua kami ini udah meninggal tetapi semua berdamai anaknya terima kasih sama Tuhan kami yang damai-kan adik kami sama Eda kami kami panggil mereka biar tetap berdamai biar gak ada hambatan sama mertua kami ini biar mertua kami tenang di sisi Tuhan bahwa kami di dalam doa om karena acara adat mertua kami ini hari Selasa kami bawa ke kampung nanti ke Samosi hari Selasa malam jam 12 biar kami tetap ada kasih damai sejahtera dalam keluarga saya terlebih keluarga besar mertua saya ini tolong kami didoakan om kami rindu tetap dibawa dalam doa juga jemaat semua kalaupun kami gak bisa ibadah nanti hari Rabu bawa kami dalam doa om biar kami sampai disana acara apapun kami tetap diberkati tetap jadi berkat disana kami tidak mengandalkan kekuatan kami kami mengandalkan Tuhan inilah kesaksian saya terima kasih Shalom mungkin ada lagi saya menyapa menyapa kita disini dengan kasih Tuhan Shalom kayaknya udah lama gak menyaksikan kemurahan Tuhan ini ya haleluya puji nama Tuhan saya bersyukur buat Tuhan terutama kalau Tuhan masih berikan nafas hidup sampai detik ini karena kemurahan Tuhan terutama saya saksikan ketika dua minggu yang lalu ya kita kami habis habis beres-beres untuk abang kita ini saya akui sebagai manusia saya orang yang lemah saya gak berani membanggakan diri saya kuat karena kelemahanlah saya menjadi kuat saya lemah saya jatuh akhirnya saya panas dingin semua bahkan ada saksi hidup Bang Ripka yang mengusup saya waduh panas sekali badan kau ini saya dikutus satu setengah jam eh taunya kambul lagi sakitnya kambul lagi di hari minggu terutama saya minta ampun kepada Tuhan pagi hari ini saya tinggalkan pelayanan perjamuan saya tetap udah berlutut kepada Tuhan tak ampun dan minta ampun buat om juga karena memang ketika hari minggu saya di LCD memang saya udah gak sanggup lagi saya ada gemetaran tapi gak ada yang megang LCD ya saya upayakan sampai saat itu saya langsung ke kamar itu guling-guling memang kamu lagi gak sanggup dan hari itu memang sudah kacau walau dan orang pastorim bilang saya kau harus opname saja tapi saya kuatkan iman saya janganlah sampai saya bilang orang yang menggotong saya sampai ke klinik udah panas udah lemas tak berdaya lagi dan sampai PDM juga bilang kepada saya jadi bagaimana kau besok gak kerja lagi lah ya udah langsung diponis saya gak bekerja karena memang melihat fisikku gak memungkinkan untuk bekerja tapi ketiga pujian itu apa yang tak mungkin bagiku mungkin bagi dia itu yang saya imani dia masih dahulu mengampuni aku saat itu pun Yesus tetap mengampuni aku barang siapa mengakui dosa dihadapan Tuhan dia setia dan adil mengampuni saya tak peduli apa kata orang lain penting aku datang minta ampun kepada Tuhan dia mengampuni aku betul tak memungkinkan saya ada saksi hidup yang bawa saya menggotong saya dua orang bahkan ia ada juga ke klinik dan lemas tepar disini tapi puji nama Tuhan karena Tuhan besoknya malam itu juga hilang semua sakit itu sekalipun hari Senin saya upayakan agak pening-pening sedikit tapi saya harus berjuang anak Tuhan gak boleh lemah harus bisa bekerja kembali Senin itulah kemuran Tuhan apa yang tak mungkin bagiku mungkin bagi dia itu menjadi kesaksian di dalam hidup saya tetap doakan saya buat om dan tante hidup ini gak ada yang harus dibanggakan debu tanah liat biarlah sembuh untuk kemuliaan Tuhan Shalom semua puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan dari tempat ini saya mengucapkan buat kita semuanya selamat pagi Shalom saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah memuji memuliakan nama Tuhan satu hal yang mau saya sampaikan kepada khususnya kaum wanita khususnya kaum wanita yang ada saya berterima kasih kalau tahun 2019 ini Tuhan izinkan kita di dalam ibadah kaum wanita terakhir kemarin dua minggu minggu kedua bulan ini kita sudah akhiri akhiri ibadahnya namun kita tutup minggu terakhir minggu terakhir jadi minggu terakhir kita kembali kaum wanita yang ada kita mau bersama-sama kita mau mengucap sukar kepada Tuhan kita mau ada satu kebersamaan khusus kaum wanita yang ada dari yang tertua sampai yang termuda jadi saya mohon kehadirannya kita ada kebersamaan disitu akan kita adakan ibadah sebentar firman disampaikan sebentar lalu kita mau bersama-sama sudah disiapkan untuk makan malam khusus kaum wanita yang ada lalu yang kedua ini ada cengs kado jadi kaum wanita yang ada hadir sambil membawa kado yang senilai 20 ribu rupiah 20 ribu rupiah apa aja terserah 20 ribu rupiah itu lalu kita akan tukar-menukar kado itu untuk kebersamaan kita sebagai wanita-wanita yang ada yang sudah ditolong Tuhan yang sudah diberkati Tuhan sekalipun mungkin banyak masalah namun kita tetap kuat di dalam Tuhan karena firman Tuhan jadi minggu terakhir kita akan adakan kebersamaan tukar kado yang senilai 20 ribu rupiah dan dibungkus dengan kertas koran kertas koran jadi sama-sama kita bawa kita kumpulkan karena tidak ada Natal kaum wanita jadi disitulah kita merayakan sukacita kita sebab satu tahun berjalan kaum wanita ibadah kaum wanita dengan segala baik sebab itu saya terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah juga mendoakan kami khususnya ibadah kaum wanita juga seluruh ketua-ketua komsel bapak-bapak yang ada semuanya yang sudah mendoakan kami sehingga kaum wanita yang ada boleh berjalan dengan segala baik sampai akhir tahun 2019 namun saya juga mohon dukungan doanya kalau Tuhan izinkan kalau Tuhan masih berkehendak tahun 2020 kiranya Tuhan berkemurahan untuk kita bisa kembali beribadah kaum wanita amin khusus kaum wanita amin masih semangat kaum wanita iya di dalam kaum wanita inilah ada satu porsi tersendiri kita dididik kalau boleh saya alami pribadi saya dalam firman Tuhan Amstrad 18 ayat 22 itu dikatakan ada sesuatu di dalam seorang istri itu di dalam pribadi seorang wanita itu sesuatu apa waktu itu kita bicara hingga sampai lima kali pertemuan tetap Tuhan nyatakan di situ ada sesuatu yang sungguh luar biasa yang terakhir dikatakan sesuatu wanita yang hidup seorang wanita yang hidup seorang istri yang hidup kadangkala kita hidup tapi seakan-akan kita mati mati rohani duduk diam di sini mendengar tapi tidak hidup tidak bertumbuh itu firman Tuhan terakhir minggu kedua di bulan November jadi waktu itu ditekankan kita akan jadi wanita-wanita yang hidup mendampingi suami juga yang hidup mendidik anak juga yang hidup bersama-sama melayani Tuhan juga yang hidup bukan mati keluar masuk tapi tidak bertumbuh itu firman Tuhan minggu kedua di 2019 sebab itu kaum wanita dikasih Tuhan sekali lagi kami mengundang wanita-wanita yang ada dari yang tertua sampai yang termuda mari kita sama-sama bergabung di ibadah kaum wanita terakhir penutupan 2019 tukar-menukar kadu dengan senilai 20 ribu rupiah apa aja supaya kita sama-sama punya kenangan dari teman-teman kita sehingga kita boleh bersuka-cita lalu kita siapkan makan malam disitulah kita akan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita puji nama Tuhan sekali lagi kami mohon dukungan doa juga terima kasih kepada Bapak Kembala bahkan semuanya yang sudah mendukung kami di dalam ibadah kaum wanita puji Tuhan shalom puji Tuhan nanya kemuliaan gunung hormat bagi Tuhan yang mau bersaksi lagi minggu depan ya puji Tuhan kita mau bersuka-cita dulu kepada Tuhan sama kita bangkit berdiri kita kasih salam dulu kanan-kiri ya ke orang yang diberkati Tuhan terlihat wajah-wajah yang penuh suka-cita kita naikkan puji ini Allah bangkit jadi sumber kekuatan kita karena dia Allah yang sudah teramat baik dalam hidup kita amin selamat kita putang Allah bangkit Allah bangkit bersoraklah Allah bangkit bernyanyilah mustu dikalahkan umatnya dibebaskan umatnya dibebaskan Allah nasihat di tempat kudusnya kerahkanlah kekuatanmu haleluya kerahkanlah kekuatanmu ya Allah tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan serahkan musuhmu serahkanlah musuhmu selamatkanlah umatmu ala nasihat di tempat kudusnya ala bangkit ala bangkit bersoraklah ala bangkit bernyanyilah bernyanyilah kusuh dikalahkan kusuh dikalahkan kusuh dikalahkan umatnya dibebaskan ala nasihat di tempat kudusnya ala bangkit ala bangkit bersoraklah ala bangkit bernyanyilah bernyanyilah musuh dikalahkan musuh dikalahkan musuh dikalahkan umatnya dibebaskan ala nasihat di tempat kudusnya musuh dikalahkan musuh dikalahkan umatnya dikalahkan umatnya dibebaskan umatnya dibebaskan ala nasihat di tempat kudusnya kudusnya bertepuk tangan lebih baik baik ke Tuhan terima kasih Tuhan oh baik katakan kasih setiamu aku aku diberkati aku dilimpahi karena alas untuk menyediakan aku diberkati aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku aku diberkati aku diberkati amin aku dilimpahi karena alas sanggup untuk menyediakan aku diberkati aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku kasih setiamu melimpah katakan kasih setiamu nyata bagiku hikmat kebajikan tersedia bagiku sebab Allah sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku sama-sama aku diberkati amin aku dilimpahi karena alas sanggup untuk menyediakan aku diberkati aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku coba lihat kiri kanannya katakan kau orang diberkati kau orang diberkati kau orang diberkati katakan ya sekarang tunjuk ya kamu diberkati haleluya yoo haleluya kamu diberkati kamu dilimpahi karena alas sanggup untuk menyediakan kamu diberkati kamu dilimpahi kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku sekali lagi haleluya haleluya kamu diberkati kamu dilimpahi haleluya amin karena alas sanggup untuk menyediakan kamu diberkati kamu dilimpahi saya dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku katakan saya saya diberkati saya dilimpahi karena alas sanggup amin untuk menyediakan saya diberkati saya dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku amin ya baik haleluya silahkan duduk Bapak Ibu Tuhan berkati kita akan dengarkan pujian dari pemuda kita naikkan pujian ini refnya saja aku diberkati aku dilimpahi aku diberkati aku dilimpahi karena alas sanggup untuk menyeriakan aku diberkati aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku diberkati 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 naik ah diberkati diberkati tapi hari pertama rade Terima kasih. 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 Pagi hari ini untuk korban natal, natal dan panci, kita akan berikan terbaik pada Tuhan. Kita naikkan pujian ini, sujud di altarnya, bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat. Tak seorang pun mengerti. Terima kasih. 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 Terima kasih.